Nomadland dan juga 9 to 5 dari House of Tepers Kira-kira gimana pendapat gue tentang kedua perfume ini guys? Simak terus Oke guys tentunya balik lagi sama gue Indofrax Channel yang paling keren sepertar perfume di Indonesia No the part Nah kali ini dari halus lokal yaitu House of Tepers Dan brand yang satu ini guys udah sejak lama gue suka banget Karena mereka tuh suka ngeluarin scent yang lumayan unik Long lasting dan tidak oily sama sekali Pertama-tama kita lihat dulu untuk packaging boxnya Dimana dia datang dengan hardbox Salah satu nilai plusnya juga Dan kalau lo lihat di bagian depan yang ada corak hitam ini Disini tuh ada logo dari House of Tepers Yang bisa kalian lihat secara tak kasat mata gitu Mungkin kalau dilihat di bawah lampu baru bisa kelihatan jelas Dan untuk di bagian bawah ini guys Ada keterangan dari produk ini Serta mereka tuh cara bungkusannya tuh Kerasa unik Namun juga ada sisi downnya Menurut pendapat gue Dimana ketika kalian lihat Untuk di bagian belakang boxnya seperti ini Ini tuh uniknya yaitu seperti envelope gitu Amplop Bentukannya seperti surat gitu Yang bisa kalian buka seperti ini Dan of course lo langsung bisa dapetin dengan dudukan Untuk perfume-nya ada di dalam Nah nilai yang kurang bagus menurut gue ketika botolnya ada di dalam Yaitu ketika kalian tutup seperti ini guys Ini tuh botolnya bisa kalian rasa atau rabe dengan jelas Sehingga mungkin kalau dia tuh kurang tebel untuk packing-annya Untuk dalam hal ini tuh bubble wrap-nya Itu tuh bisa membahayakan botolnya Sehingga menurut gue sih admin dari House of Depers Sudah tau banget mengenai hal ini gitu Nah untuk botolnya seperti ini Isinya tuh 50ml Konsepannya Ode Parfum Dan bisa kalian lihat Untuk stiker yang ada di depan ini guys Bahannya tuh bagus banget Gak mudah untuk Terkelopas dan juga meleleh ketika Kena cairan gitu Dan overall gue suka Karena kerasa compact Digengeman juga enak So guys gue bakal semprot aja di tangan kanan gue Sprayernya juga bagus banget Kalian bisa lihat Oke Itu nyebar secara lebar gitu Sehingga Ini tuh merata banget ketika kena di kulit yang hendak kalian semprotkan Dan untuk wanginya sendiri guys Menurut gue itu wanginya simple Fresh Clean Yang dipenuhi oleh lavender Lavender bomb in the opening Dan menurut gue untuk arah opening dari 9 to 5 ini guys Kerasa begitu pleasing dan juga safe scent banget Terutama bagi kalian cowok-cowok Yang pengen kecium clean dan fresh Yang easy to wear Yang gampang untuk diterima oleh semua hidung manusia gitu Sehingga bagi kalian itu cari sebuah perfume yang Oh ini tuh safe banget Temen-temen kantor gue tuh pasti bisa menerima gue dengan sangat baik Bahkan untuk gue pake kencan pun Cewek gue bakal enjoy banget Nah itu tuh adalah tipikal scent yang ditawarkan oleh 9 to 5 ini Blast of Sicilian Lemon dan juga Bear Camel juga yang bakal memberikan unsur freshness tersendiri Disamping dengan clean lavender yang ada di opening Serta lo bakal dapetin dengan sedikit isian green hair balik Dalam hal ini itu dari basil Serta lo juga bakal dapetin dengan heavy of vetiver Dan juga patchouli yang ada di dry daunnya Nah patchoulinya itu menurut gue salah satu yang terbaik untuk dry daunnya Bersamaan dengan kombinasi vetiver yang kerasa smoky banget di dry daunnya ini guys Secara overall untuk 9 to 5 ini tuh adalah sebuah perfume modern untuk cowok gitu Bagi kalian yang cuma pengen punya satu buah perfume doang Untuk kalian gunakan setiap hari Namun bukan berarti dia tuh tidak punya kekurangannya Yang menurut hidung gue nih ini tuh sangat objektif banget Yang mana untuk scentnya sendiri tuh terlalu basic Sehingga bagi kalian yang udah punya Pokoknya tuh di atas 10 botol perfume dalam koleksi kalian di rumah Mungkin kalian tuh harus coba sampelnya dulu Karena setahu gue tuh house of the purse juga punya kemasan kecil yang 10 mili Jangan dulu beli yang 50 mili Karena bisa aja wanginya tuh udah bentrok dengan beberapa koleksi kalian yang ada di rumah Itu aja sih Untuk long javitynya tuh bagus banget Dia solid di 6 jaman di kulit gue Serta dengan projectionnya yang bagus banget untuk semeteran di 1 jam awal penyemprotan Sedangkan untuk siatnya sendiri dia bagus banget Di 15 menit sampai 30 menit awal penyemprotan Di kisaran ruang yang sedang ke kecil Namun rating tinggi yang bakal gue berikan untuk sisi versatility nya Karena menurut gue untuk 9 to 5 ini guys Salah satu perfume lokal yang paling versatile yang pernah gue coba dalam hidup gue Ini tuh lo bisa gunakan di semua situasi dan kondisi Lo bisa hajar Bahkan sebelum tidur lo bisa hajar dengan sangat mudah Siang beraktifitas panas-panasan Atau dingin saat hujan Ini tuh bisa lo pake dengan sangat mudah Very very easy to wear Begitupun soal umur gak ada masalah sama sekali lo bisa gunakan umur berapapun Misalnya sih 17 tahun up udah cocok menggunakan perfume ini guys Dan untuk harganya yang ada di Rp235.000 di Tokopedia untuk official store House of Depers Menurut gue ini tuh layak banget untuk beli Kalian beli terutama bagi kalian yang belum punya banyak koleksi perfume Kalian yang pengen sebuah perfume untuk digunakan satu untuk semua kegiatan guys Kalian bakal enjoy banget ketika menggunakan 9 to 5 ini guys Gue bakal ngebahas dulu untuk Nomadland Nah ini tuh yang lebih dikhususkan di sore ke malam hari Atau saat sejuk atau hujan Ini tuh enak banget guys untuk dipake Dan dia juga datang dengan packaging boxnya yang sama seperti yang tadi guys Dimana ini tuh hardbox Dan selebihnya tuh mirip-mirip aja Cuman yang berbeda tentu aja dengan sticker yang ada di bawah ini guys Yang tentu aja ini tuh adalah Nomadland Dan selebihnya dia tuh mirip aja guys Untuk packagingnya bagian dalam tuh seperti envelope surat gitu Mari kita bakal liat secara dekat untuk botol dari House of Depers Nomadland ini guys Dan ya kalo kalian tuh udah liat detail seperti yang ada di 9 to 5 tadi Botolnya mirip Cuman yang berbeda yaitu judul yang ada di depan Dan juga warna dari coloring juice-nya Dimana untuk Nomadland ini guys Ini tuh warnanya lebih kuning, lebih chopper gitu, lebih coklat gitu Sehingga menandakan ini tuh kesannya lebih warm dan lebih sensual Dan mari gue bakal langsung semprot aja di tangan kiri gue guys Dan oke Gue tuh ngenyium sebuah wangi yang kerasa kompleks banget gitu guys Ada berbagai macam sudut pandang yang bisa gue tawarkan di perfume ini Yaitu kalo kalian tuh misalnya cari perfume yang manis Ini bisa jadi adalah perwakilan manis Atau mungkin kalian tuh cari perfume yang kompleksitasnya tuh datang dari misalnya incense Ini juga bisa menawarkan hal tersebut Jika kalian tuh cari perfume yang ada nuansa ertinya Ini juga bisa mewakili hal tersebut Sehingga ada banyak banget cabang Dan juga ada banyak banget subjektivitas yang bisa muncul Di berbagai hidung orang lain gitu Namun satu yang bakal gue bilangnya itu Perfume yang kompleks dan seksi banget Dia tuh warm and cozy Oke Hangat dan nyaman Terutama bagi kalian yang tinggal di tempat dingin Atau di seperti ya sekarang di Jakarta yang lagi sering banget hujan Itu bakal dibuka dengan nuansa manis madu gitu Sehingga dia tuh aranya tuh creamy, manis, gluey, lengket gitu Namun at the same time lo juga bakal dapetin dengan sisi orangenya Orangenya gitu Nah disamping itu pula lo juga bakal dapetin dengan nuansa paculinya Nah paculinya ini guys berbeda seperti yang tadi Kalau yang tadi dia tuh datangnya tuh smoky Yang ini dia tuh paculinya datangnya tuh earthy dan juga green gitu Nah earthy dan green yang datang dengan perwakilan paculi Itu tuh bakal membuat dia tuh kerasa bold At the same time sweet At the same time ini tuh fresh gitu Nah semua unsur tuh ada di perfume ini Bahkan di dry daunnya ember dan cacao itu tuh kerasa banget gitu Sehingga dia tuh jadi more creamy dan juga more chocolatey More gourmand gitu guys Sehingga ini tuh bisa aja menjadi kabar yang baik untuk kalian Yang sedang mencari perfume yang tidak gitu-gitu doang Yang alias dipake di malam hari Yang long lasting juga Karena itu bagus banget di kulit gue untuk ketahanannya Atau mungkin justru karena kompleksnya seperti ini Kalian tuh mungkin bakal kurang suka Karena ini tuh perfume yang Gue bakal bilang sih lebih dikhususkan bagi kalian yang udah mahir Atau hidung kalian tuh udah terbiasa Dengan beberapa perfume yang kompleks gitu Tidak untuk di blind buy bagi kalian yang pemula Ini tuh dengan mudah bisa bertahan di atas 7 bahkan 8 jam solid di kulit gue Dan untuk di baju itu tuh bisa lebih lama lagi Proyeksinya juga bagus banget di sekitar sejaman Dia tuh bisa ngeproyek di kisaran semeteran Bersamaan pula dengan daya ketinggalannya yang bagus banget Di 30 menitan awal di ruangan sedang ke kecil Sedangkan untuk versatility-nya Ini tuh kurang versatile Tidak disarankan menggunakan perfume di siang hari Apalagi di bawah terik matahari Gunakan perfume di malam hari atau sore ke malam Dengan aktivitas yang tidak terlalu banyak Of course Seperti contoh kalian tuh duduk ke date Ini tuh enak banget Atau kalian tuh lagi berada di malam hari Bikin api unggun bersama temen-temen kalian gitu guys Di bawah bulan, bintang gitu Wah ini tuh bakal enak banget Sembari kalian tuh bikin kopi Bikin hot chocolate atau bikin teh gitu Kalian sembari minum Bercerita bersama temen-temen kalian Ini tuh bakal pas banget nuansanya guys Dan untuk umur 20 tahun up Bisa menggunakan dengan sangat baik dan easy gitu Dan unisex juga Cowok dan cewe bisa pakai dengan mudah Dan untuk harganya di 50 mili Ada di kisaran 265 ribu Yang ini tuh agak lebih murah 235, ini 265 Namun mereka juga jual yang 10 milinya guys Sehingga kalian tuh bisa tes sampel terlebih dahulu Dari kemasaan traveling tersebut Sehingga guys overall dari review gue kali ini Ini tuh yang lebih easy Ini yang lebih kompleks Ini tuh buat siang cocok Ini buat malam cocok Tinggal kalian yang tentukan sendiri Kalian tuh mau beli atau mau coba yang mana gitu Yang pasti satu yang bakal gue bilang guys South of Depers ini wajib untuk kalian cek Karena ini tuh udah verified dari gue Untuk perfume lokal mereka ini guys Tidak kaleng-kaleng So guys tulis di kolom komen Dari South of Depers ini Seri apa aja yang pernah kalian coba Dan mana yang mana yang paling kalian suka Dan dari kedua seri ini Mana yang menjadi favorit kalian Dan thank you semua for watching Semoga kalian enjoy nonton video kali ini guys Kita bakal ketemu tentunya di next video And keep smelling good Pow